selamat datang kembali di channel abian channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang ratu semut rangrang adalah pendiri atau elemen paling awal dari terbentuknya koloni semut rangrang semut-semut pekerja adalah anak-anak hasil kloning dari ratu semut rangrang jika koloni atau sekelompok semut-semut pekerja dipisahkan dari ratunya maka koloni semut rangrang itu akan mengalami kepunahan meskipun semut-semut pekerja juga bisa menghasilkan telur dan sampai dengan hari ini tidak ada satupun peternak semut rangrang di seluruh dunia yang terbukti telah berhasil berternak semut rangrang secara berkelanjutan tanpa adanya ratu di peternakannya dengan kata lain, berternak semut rangrang tanpa ratu pasti akan berakhir dengan kegagalan atau kepunahan koloni semut rangrang ratu semut rangrang memanglah elemen koloni yang sangat spesial ia sangat berbeda dengan anggota koloni yang lain kelebihan ratu semut rangrang jika dibandingkan dengan anggota koloni yang lain diantaranya adalah hanya dalam waktu sehari saja seekor ratu semut rangrang mampu menghasilkan telur dalam jumlah ribuan butir sangat berbeda dengan telur yang dihasilkan oleh semut-semut pekerja selain itu, ratu semut rangrang juga memiliki sesuatu yang sangat istimewa yang tidak terdapat pada semut-semut pekerja apakah Anda pernah bertanya-tanya kenapa ratu semut rangrang selalu dikerumuni oleh semut-semut pekerja? apakah sebenarnya yang terjadi sehingga semut-semut pekerja selalu berebut untuk mengerumuni sang ratu? pada video kali ini kami akan menjelaskan lebih mendalam tentang salah satu rahasia terbesar yang selama ini sangat jarang diungkap oleh peternak semut rangrang manapun yaitu keistimewaan ratu semut rangrang yang selalu dikerumuni oleh semut-semut pekerja kami berharap dengan semakin memahami lebih dalam tentang ratu dan koloni semut rangrang maka kita akan bisa lebih mudah untuk berhasil dan sukses dalam berternak atau mengembang biakkan semut rangrang secara terarah dan bukan hanya berdasarkan tutorial yang kadang-kadang justru menyesatkan peternak semut rangrang pemula baiklah, mari kita mulai ulasan kali ini ratu semut rangrang memang selalu dikerumuni oleh semut-semut pekerja selain untuk melindungi sang ratu ternyata semut-semut rangrang pekerja ini memperebutkan sesuatu yang sangat spesial dari ratu mereka jika Anda perhatikan ratu semut rangrang maka Anda akan melihat perut ratu membuka pada ruas-ruasnya dan berwarna kuning keemasan atau ada juga yang berwarna oran pada ruas yang membuka ini mengeluarkan semacam cairan cairan inilah yang selalu diburu dan diperebutkan oleh semut-semut rangrang pekerja apakah sebenarnya cairan ini sehingga semut-semut pekerja begitu tertarik dan merasa harus mendapatkannya? cairan yang dihasilkan oleh ruas-ruas perut ratu ini sebenarnya adalah semacam royal jelly yang sangat bermanfaat bagi semut pekerja cairan ini berisi nutrisi tinggi yang mengandung banyak vitamin dan zat-zat yang sangat berguna bagi semut-semut pekerja dan itulah mengapa semut pekerja selalu berebut untuk mendapatkan cairan yang sangat istimewa ini cairan ini dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat pada perut ratu semut rangrang sang ratu telah mengolah asupan makanan yang sebelumnya telah disuapkan oleh semut-semut pekerja kepadanya jadi dalam hal ini ratu semut rangrang berperan seolah-olah ia adalah mesin pengubah makanan yang biasa yang diolah dan diproduksi menjadi makanan bernutrisi tinggi memang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa selain dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh semut pekerja cairan dari ratu ini juga mereka berikan kepada semut-semut pekerja yang lain dan juga dibagikan kepada larva dan pupa mereka agar bisa berkembang dan bermetamorfosis sehingga kemudian bisa menetas menjadi semut tanpa royal jelly dari ratu ini larva dan pupa akan lambat berkembang bahkan cenderung gagal bermetamorfosis ke fase berikutnya jadi wajar jika koloni semut rangrang yang tidak ada ratunya akan punah karena anak-anak mereka pun banyak yang gagal menetas royal jelly dari ratu ini juga akan menentukan masa depan dari telur dan larva apakah mereka akan menjadi semut pekerja ataukah akan menjadi calon ratu semut rangrang jadi dapat kita simpulkan bahwa royal jelly ini sangatlah istimewa dan memegang peranan penting dalam kelangsungan kehidupan koloni semut rangrang sangatlah ajaib bagaimana bisa sang ratu semut rangrang seperti ini dapat menghasilkan sesuatu yang sangat penting untuk fungsi dan organisasi koloni semut rangrang secara keseluruhan next time mungkin kami akan memberikan ulasan yang lebih mendalam lagi tentang keajaiban dari royal jelly yang dihasilkan oleh ratu semut rangrang ini cukup sekian video kali ini jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar insya Allah kami akan merespon sebaik mungkin mohon maaf jika ada kesalahan jangan lupa like dan subscribe dan bagi anda yang ingin mendapatkan ruang konsultasi lebih intensif tentang semut rangrang silahkan klik gabung berlangganan channel ini dan kami akan memberikan ilmu-ilmu rahasia dari ternak semut rangrang yang belum pernah diungkap secara publik terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video berikutnya tetap semangat pantang menyerah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati